Hai tapi mau menek hai 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 banjir diakibatkan dampak banjir rob ya pasang rob banjir rob banjir rob kenapa teh nah ini rumah yang berjarak 60-70 meter dari bibir pantai ini hanya untuk awalan nanti tanggal 15 katanya lebih besar lagi ini untung aja tidak dikasih hujan tidak dibarengin hujan eh jangan jauh-jauh ditutup ditutup ini ini ya bu maksudnya dia sampah gak masuk ditutup pakai papat ditutup maksudnya ini segini nih biar sampai masuk dikasih hujan dikasih hujan yelah dikasih hujan di rumah yang terlalu tanpa banjir roh ini masalahnya roh ini banjir ya biasanya mah bulan bukan-bulan 12 akhir ini di awal banjirnya ini sekarang nah mulai dari tanggal 7 sekarang sampai tanggal 13 masih terus 14 ya sekarangnya berbanjir tuh sampai ntar dikiranya maghrib lah supaya sampai maghrib Oh nanti sampai tanggal bulan purnama ini iya bulan purnama setiap bulan purnama Iya mulai tanggal 7 sampai tanggal 15 biasanya banjir roh ya tapi gimana udara tetapi sekarang itu enggak menentu cuacanya itu mustinya maining bukan di awal di akhir tapi ini meawalkan di bulan 12 dan harapan Bapak untuk pemerintah setempat untuk pemerintah Kabupaten untuk pemerintah Kabupaten meh segera di betul inlah jalan naikin Iya renasinya apa surat segera diperesin apanya juga jembatan apa ininya apa ini juga terus langsung kita kalau bisa mau dicor ini kan jalan kabupaten bukan jalan desa ya jalan-jalan kabupaten ini sampai PTPI dengan sampai dikatakan ada kantor airut kan disononya ini gitu kalau bisa mau dicor lah yang lebih tinggi terus ini jalan-jalan hanya ini apa jalan airnya ya diperbaiki yang bagus gitu supaya masyarakat jangan kerendam terus terus masyarakat sini ada yang roboh katanya Pak nggak ada nggak ada bohong ma ya cuman pada kerendam lah rumah-rumahnya itu yang pinggir laut mah ya memang si pemerintah sudah ngasarkan yang pinggir laut ini jangan dibangun tapi namanya masyarakat ini nggak punya mau gimana lagi ya kalau lo punya mah buat apa ditinggal begini kamu dapat hutan-hutan Pak sudah pernah dapat hutan masyarakat sini ada yang nggak dapet terus kemarin juga masalah ini mah ada yang dapet tapi tetap masih tinggal di sini ya enggak dapet yang disonokan udah disugal itu pun tapi itu ada sebagian juga tinggal disono udah gitu bagian enggak satu tsunami pun itu udah berapet sono itu udah pada pindah sehingga sudah jadi untuk sekarang dari pemerintah setempat belum ada tanggapan atau kunjungan ke sini untuk untuk ada kalau udah marah juga ada iya waktu banjar pertama juga langsung Bopati turun semua turun dari aparat juga turun dari kepolisian turun dari polis juga turun ini belum seberapa ya pas tanggal bulan purnama pas itu baru gede ya tapi kalau memang itu hanya ini juga untungnya nggak ada hujan kalau ada hujan ya lebih-lebih besarlah karena ini nggak ada hujan jadi airnya nggak naik cuma naik beginilah Rob ya kalau dicampur hujan ya lebih-lebih lah tingginya ini belum seberapa ya kalau misalkan bulan purnama gede air mafasanya lebih gede apalagi kalau dicampur hujan tapi insya Allah kalau nggak dicampur hujan menjadi masalah terima kasih Bapak atas informasinya dan wawancaranya ya Pak iya sama-sama dengan Bapak siapa tadi Pak Mito Pak Mito dari asli cidamukti jongor ya iya jongor makasih Pak ya ini rumah yang terdampak banjir Pak sanjir Rob 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 sanjir Rob